Intro Sriwijaya, salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya, Letda CKM Coat, Dr. Manda, akan menjelaskan sedikit pengetahuan mengenai demam tipoid atau yang biasa dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan penyakit tipes. Lalu apa yang dimaksud dengan demam tipoid itu sendiri? Demam tipoid merupakan suatu infeksi akut yang terjadi pada saluran pencernaan di mana bakteri penyebabnya yaitu bakteri Salmonella tipi maupun para tipi A dan B, kuman tersebut atau bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh melalui mulut, kemudian melewati lambung, selanjutnya memasuki usus halus. Di dalam mukosa usus halus, kuman tersebut akan menembus dan berada di peredaran darah sehingga dapat menimbulkan beberapa gejala. Gejala pada demam tipoid dapat bervariasi dari ringan, sedang, berat, hingga dapat menyebabkan kematian. Yang pertama, demam. Demam yang semakin hari semakin tinggi hingga 40 derajat celcius. Kedua, gangguan pencernaan yang meliputi mual, muntah, menceret atau diare, atau bahkan dapat mengalami konstipasi atau kesulitan buang air besar, serta tidak napsu makan. Yang ketiga, untuk fase lebih lanjut dapat terjadi penurunan kesadaran seperti perasaan gelisah, lemah, dan juga selalu merasa mengantuk atau rasa ingin tidur dan melantur. Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan demam tipoid itu sendiri yaitu 1. Tidak mencuci tangan sebelum makan. 2. Tidak mencuci tangan sesudah dari kamar mandi. Dan yang ketiga, mengkonsumsi makanan dan minuman serta jajanan yang tidak terjamin kebersihannya. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan seseorang untuk dapat mencegah terjadinya demam tipoid? Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah makan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Yang kedua, cuci tangan sesudah dari kamar mandi dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Yang ketiga, rutin memotong kuku dan senantiasa selalu menjaga kebersihannya. Yang keempat, mencuci buah dan sayur dengan menggunakan air yang bersih dan mengalir. Dan yang kelima adalah hindari makanan dan minuman serta jajanan yang tidak terjamin kebersihannya. Mari kita cegah demam tipoid dengan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan selalu menjaga imunitas tubuh. Salam sehat, Sriwijaya! Terima kasih.